Pemkap Balangan melalui Dinas Ketahanan Pangan, serahkan bantuan beras cadangan pangan untuk korban bencana banjir di Kecamatan Juai dan Kecamatan Halong, Kamis 21 Januari 2021. Adapun bantuan ini sebagai bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah Kabupaten Balangan terhadap para korban bencana banjir. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Ansarullah mengatakan, bantuan yang diseluruhkan di Kecamatan Juai dan Halong sejumlah 4.844 kg beras yang diambil dari cadangan pangan pemerintah. Sebenarnya untuk beras di Kecamatan Juai hampir merata ke sebuah desa, 14 desa, dan itu nanti akan dibagam di Kecamatan, dan Kecamatan sudah tahu berapa jiwa masing-masing desa yang ada di Kecamatan Juai. Pertama saya selaku mewakil masyarakat Juai, mengucapkan terima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan yang telah memberikan bantuan berupa beras, sehingga akan segera kami salurkan kepada warga yang terdampak banjir. Sementara data yang ada dalam kami, ada 14 desa yang terdampak bas banjir dengan jumlah 1.956 kakak. Dan untuk Ketahanan Pangan memang rata-rata kemarin waktu hari H, Alhamdulillah kita untuk hari H kebanjiran selama 3 hari 3 malam, Alhamdulillah tidak ada yang kelaparan. Disamping kita menyiapkan damar umum, juga ada dirilawan sangat banyak. Bela Kirarendra melaporkan untuk Medesenter Pemerintah Kabupaten Balangan.